Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Seperti yang sudah kita ketahui Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Telah berpulangnya ke Rahmatullah Atar bin Edi Yang sempat saja kali ini memang Madina pun sangat terpukul Atas kepergian Atar untuk selama-lamanya Dan karena memang disini Atar pun telah mempunyai alasan Untuk hengkang di dalam sebuah sinetron ini Sehingga Atar pun harus dimatikan dalam sebuah sinetron ini Karena Atar pun telah mempunyai sinetron lain Yang akan menjadi pemeran utama Namun disini terlihat sekali ya guys Kesedihan dari Madina Yang sempat saja membuat kita pun Membuat air mata ini bercucuran Melihat kesedihan Madina Yang ditinggalkan Atar untuk selama-lamanya Tak hanya itu Rian yang sempat saja membenci Mamah Vina Yang memang kali ini Mamah Vina telah mencabut oksiben selang Yang membuat Atar pun harus pergi meninggal dunia Namun kali ini si Mamah Vina tersebut pun sempat dibekuk oleh si Maudie Pada saat itu Maudie pun ingin melayat dan pergi ke sebuah pemakaman Atar Sehingga disini mantap habis ketika Maudie langsung saja menghabek si Mamah Vina Untuk supaya mengakui dan dijebloskan ke dalam sebuah penjara Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Namun sebelum lanjut juga seperti biasa Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar si Netron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesehan kalian Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya Atar pun disini telah meninggalkan kita semua Terutama kita sebagai para pecinta Matar Akan selalu bersedih hati ya guys Dan sabar saja kemungkinan besar disini Love Story pun akan mendatangkan pemain baru Untuk menjadikan pengganti dari Madinah Namun sebenarnya Madinah belum bisa move on Alias tidak bisa melupakan dari Atar Yang memang Atar pun disini harus pergi selama-lamanya Karena memang Madinah pun tidak bisa mengikhlaskan Alias Madinah pun harus ikhlas Dimana semua insan yang hidup akan mengalami mati Dan ini adalah merupakan suatu pelajaran buat kita Dimana dalam sebuah kehidupan tidak boleh memperlakukan keburukan Yang selama ini mempunyai rasa keegoisan dan rasa kesombongan Karena memang kita semua akan mati Disini terlihat juga Pak Edi yang sempat saja kekeh Ingin menghuburkan Atar di dekat makam pemakaman ibunya Namun yang sempat saja Madinah disini meminta agar supaya menghuburkan Pemakaman Atar di sebuah pemakaman umum di daerah Jeruk Purut Dan disinilah untung saja disini Edi pun berkecil hati Dan memberikan sebuah saran kepada anak Madinah Dimana nantinya Pak Edi harus bisa menjalankan sebuah keikhlasan Dan mengikhlaskan pergi Atar untuk selama-lamanya Terlihat juga Ken beserta keluarga yang sangat ikut sedih Dimana memang Ken pun sendiri merasa kehilangan banget nih Karena memang Atar selama ini yang selalu membantu dirinya ketika Ken pun sedang ada dalam permasalahan Dan tak hanya itu Maudi yang sempat saja merasa kehilangan banget nih Ketika Atar disini yang sempat sembali Mempersatukan antara Ken dan Maudi pada saat itu yang sempat saja berantem ya guys Disinilah dimana Atar pun telah disolatkan Dan Pak Ustadz tersebut pun telah mendoakan agar supaya amal ibadah dari Atar ini telah diterima oleh Allah Dan disini terlihat juga Madinah yang masih saja meringik Memang ia pun sangat bersedih sekali Dan ia pun memang berasa kehilangan satu nyawanya Dimana Atar disini adalah seorang penyemangat hidup dalam sebuah kisah rumah tangganya Namun disini si bebengus Pina yang memang sempat saja merasa ketar ketir alias ketakutan Dan ia juga sempat mengancam kepada suster yang memang suster tersebut adalah saksi mata Dimana ia telah melihat kejadian bahwasannya Pina telah melepaskan selang oksigen yang ada di dalam Atar Dan tentu membuat Pina disini semakin murka Dan akhirnya disini Pina memang menculik si anak suster tersebut Dan akibat ulah ini membuat Pina pun harus melakukan tindakan kegegasan alias kriminal Yang pada saat itu si Pina sempat membawa anak tersebut sehingganya ketika itu dikejar oleh pihak polisi Namun disini Pina beserta kawan-kawannya pun sempat kabur Namun naas sekali dan tragis sekali Bahwasannya Pina dan mobilnya pun harus masuk ke dalam sebuah selokan jurang Yang pada akhirnya mereka semua mati Namun si Pina ini masih hidup dan ia pun sempat melarikan diri Dan pada saat itu juga disini Madina Yang sangat begitu bersedih atas kehilangan si Atar Apakah memang Atar ini memang sudah meninggal Atau memang orang lain yang sudah meninggal ya guys Dan tentu kita pun semua akan sangat kehilangan sekali Apabila tidak ada Matar alias Madina dan Atar Yang selalu membuat kita semangat dalam sebuah film sinetron love story ini Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini